Hai hai sahabat Nova, saya Melly. Kali ini saya mau share apa sih perbedaan antara keterangan SPF dan juga PA pada sunscreen. Sahabat Nova, sebelum beranjak pergi keluar rumah, pastikan agar kamu nggak pernah skip menggunakan sunscreen. Sinar matahari memang baik banget nih untuk tubuh, tapi tidak untuk sinar matahari yang ada pada siang hari ya. Karena justru malah bisa merusak kulit kamu akibat dari pancaran sinar UV atau ultraviolet. Maka dari itu, kamu perlu banget untuk rajin menggunakan sunscreen agar kulit senantiasa terlindungi dari efek buruk sinar UV. Namun memang, produk-produk sunscreen yang ada seringkali mempunyai tekstur yang kurang nyaman di wajah. Karena sunscreen tersebut seringkali terasa lengket, berminyak, dan kadang bisa bikin pori-pori jadi tersumbat. Akan tetapi, kamu tetap wajib untuk pakai sunscreen dengan catatan harus memilih formula yang tepat dan sesuai dengan jenis kulit kamu. Selain itu, memilih sunscreen juga penting ya untuk melihat jangkauan proteksinya. Apakah bisa melindungi kulit kamu dari senai UVA dan juga UVB atau tidak? Karena memang keduanya sangatlah dibutuhkan. SPF 45 hingga 50 memang sudah cukup banget kok untuk kamu gunakan sehari-hari nih, sahabat NOVA. Bicara soal sunscreen, tentunya kamu seringkan melihat keterangan pada produk ini, namanya adalah SPF dan juga PA pada kemasan produk. Misalkan, ada tulisan SPF 50, PA++++. Nah, sebenarnya, apakah kamu tahu apa maksud dari SPF dan juga PA ini dan lalu apa perbedaannya? Jadi, sahabat NOVA, SPF dan juga PA adalah keterangan proteksi yang dimiliki dari sunscreen tersebut. Apakah bisa melindungi dari sinar UVA atau tidak? Lalu, bagaimana dengan perbedaannya? Untuk SPF ini merupakan sebuah kadar ukur untuk perlindungan UVB. Yang mana sinar UVB ini bisa mengakibatkan kulit jadi terbakar sinar matahari dan lebih parahnya dapat menyebabkan masalah kanker kulit. Nah, sedangkan untuk PA adalah ukuran perlindungan terhadap sinar UVA. Di mana sinar UVA ini juga berbahaya banget karena dapat menyebabkan masalah penuaan dan juga kerutan pada kulit. Untuk itu, lambang plus yang ada pada kalimat sebelah PA ini menunjukkan seberapa besar sih proteksinya. Maka dari itu, kamu wajib untuk memilih sunscreen dengan proteksi yang maksimal terhadap sinar UVA dan juga UVB ya, sahabat NOVA. Oke, sahabat NOVA, itu dia tadi perbedaan antara SPF dan juga PA pada sunscreen. Kalau gitu sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa ya untuk selalu klik like, komen, subscribe, dan juga share video ini. Saya Melly, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.